Sedih semua pak, sudah jauh, dari sekarang ini, putar balik Pasca turunnya level PPKM ke level 2, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul segera melaksanakan instruksi Menteri Dalam Negeri Instruksi Gubernur dan Instruksi Bupati untuk melakukan uji coba pembukaan destinasi wisata di Kabupaten Gunung Kidul Uji coba pembukaan destinasi wisata di Kabupaten Gunung Kidul khususnya di setiap hari Sabtu dan Minggu diperlakukan sistem ganjel genap Untuk nomor pelak kendaraan bis dan travel Contohnya, jikalau hari Sabtu adalah tanggal genap, maka kendaraan bis dan travel bernomot polisi genaplah yang bisa masuk di wisata Kabupaten Gunung Kidul Pemberlakuan ganjel genap ini di lapangan dilaksanakan oleh tim kabungan yang terdiri dari Sat Lantas Polres Gunung Kidul Jajaran Kodim Gunung Kidul, Dinas Perhubungan atau Disuhup Gunung Kidul, dan Sat Pol PP Kabupaten Gunung Kidul Ada pun untuk lokasinya, yakni di tiga arah pintu masuk Kabupaten Gunung Kidul Yakni di area Teleseh Bundur Jalan Utama Wonosari Jogja, Depan Terminal Kapanewon Semen, dan Terminal Utama Daksinarga Wonosari Saat di lapangan, terpantau puluhan bis dan travel terpaksa diputar balikan dikarenakan tidak sesuai dengan plat nomor ganjel atau genapnya Baik ini penyekatan dalam rangka pembatasan mobilitas, jadi termasuk pemeriksaan prokes, kemudian kartu vaksin, aplikasi peduli lindungi Termasuk juga untuk aplikasi ataupun sistem ganjel genap Jadi sekarang tanggal 24, jadi yang boleh masuk ke wilayah pantai ataupun Gunung Kidul adalah darahan yang berplat paling belakang itu genap Kalau tidak sesuai dengan ketentuan, maka kami akan putar balik Untuk beneran tidak boleh masuk Gunung Kidul, kembali ke arah bidang Dari Jumat sekitar 20-30 bis kami putar balik Mengingat hari kemarin juga merupakan hari libur panjang Dan dapat dilihat di kawatan res area Pendugas gabungan dan melaksanakan tugas untuk melaksanakan menerbalik Kebijakan ini sampai dengan berlakunya instruksi mendagri, instruksi gubernur, instruksi bupati itu Karena ini kan diperlakukan berdasar instruksi mendagri 5.3.2021 dan tindak lanjutnya di instruksi gubernur dan instruksi bupati itu Ini kan nanti sampai dengan 1 November Nah nanti kita lihat lebih lanjut di dalam kebijakan itu Instruksi itu seperti apa untuk diperlakukan di dalam PPKM level 2 atau leveling yang lebih lanjut, kita belum tahu Ya sudah ada, disitu kan sudah ada surat edaran dari instruksi gubernur, surat edaran Bukala Dina Parwisata Saya pikir semua bisa menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan di instruksi itu Instruksi mendagri itu kan untuk PPKM Jawa-Bali itu kan sampai 1 November Nanti kita lihat nanti kebijakan lebih lanjut di dalam PPKM itu Di semua Pak, sudah jauh, dari semangat ini, putar balik Apakah ada kasihan, juga tidak tahu, untuk pasti ada info Kalau ada info, lebih sudah, gimana ya, sudah agak susah Nah kayak gini kan susah Pak, soalnya jauh Ini dari mana Bu ini Bu? Dari Semarang Mau ke mana Bu ini Bu? Kan mau ke Idra Yanti, sama kabar tepat, tujuannya kan jadi rupa Ya harusnya memberi informasinya ya secepat banget gitu, lebih jelas, terus langsung di cari ke tempat yang lain, misalnya sudah menghabiskan patuh.